Polres Metro Jakarta Selatan menangkap seorang warga negara asing guna asal Nigeria berinisial ma 32 terkait dugaan penipuan. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Polazi Sandrian Shah mengatakan, tersangka melakukan penipuan dengan modus menjual black dollar yang bersangkutan mencari peluang bisnis. Kemudian ada salah satu jaringan komunikasi media sosial yang menawarkan peluang bisnis yaitu sebuah paket yang berisi diduga black dollar. Kata Aziz saat merilis kasus ini di Polres Metro Jakarta Selatan, Senin 25 Oktober 2021. Una, asal Nigeria tersebut, kemudian mencari korbannya melalui media sosial. Ia menawarkan black dollar kepada korban. Setelahnya, lanjut Aziz, tersangka menawarkan paket sebanyak 185 ribu SD. Korban pun diminta mentransfer uang ke rekening tersangka untuk bisa mendapatkan black dollar tersebut. Namun, setelah mentransfer uang ratusan juta rupiah, korban tak kunjung mendapatkan black dollar yang dijanjikan. Padahal, sebelumnya korban dan pelaku telah sepakat bertemu di suatu tempat. Saat melancarkan aksinya, Madi bantu sang istri dan adik kiparnya yang merupakan warga negara Indonesia WNI berinisial D32 dan HL21. Dalam kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa uang Rp19 juta, enam munit ponsel, enam belas buku tabungan, serta sejumlah ATM dan kartu identitas. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat pasal 378 KUAP tentang penipuan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!